Bintang Argentina Kena itu mencetak gol pembuka PSG yang menandai kemenangan perdana dalam tur pramusim di Jepang. Lionel Messi mencetak gol pertamanya dalam kampanye musim baru Paris Saint-Germain saat menang 2-1 atas juara Jepang Kawasaki Frontel di New National Stadium Tokyo Rabu 20 Juli. Messi musim lalu memiliki catatan gol terendahnya di Liga sejak 2005-2006 dengan hanya membukukan 6 gol di Ligue 1. Sementara di semua kompetisi, penyerang Argentina itu mencetak 11 gol. Messi mencetak gol pembuka PSG ke gawang Kawasaki dengan tendangan kaki kanan yang sedikit mengenai lawan setelah mendapat umpan dari Achraf Hakimi. Arnold Kalimuendo menambah skor di babak kedua dengan melepaskan tembakan melalui Jung-Sung-Ireong dari jarak dekat, usai melakukan pergerakan yang rapi. Kawasaki mencetak gol 6 menit menjelang bubaran untuk memperkecil ketertinggalan saat Kazuya Yamamura menaklukkan keeper pengganti Sergio Rico dengan sundulan. Messi menghuni lini depan bersama Kylian Mbappe yang memainkan pertandingan uji coba pramusim pertamanya setelah melalui Saga Transfer dengan menolak Real Madrid untuk bertahan di PSG dengan ikatan 3 tahun kontrak baru. Messi menjadi salah satu dari lima pemain yang digantikan pada menit ke-62. Mbappe bertukar posisi dengan Neymar setelah turun minum saat pelatih baru Christophe Galtier menjaga kebugaran timnya yang bermain dengan pola 3-4-3. Lionel Messi dan kawan-kawan tampil mendominasi jalannya pertandingan. Hal ini dibuktikan dengan penguasaan bola sebanyak 62 persen berbanding 38 persen milik Kawasaki Frontel. Adapun, dari segi peluang, Paris Saint-Germain mampu mengkreasi 24 kesempatan dengan 10 tepat sasaran. Sementara tuan rumah, Kawasaki Frontel mencatatkan 14 percobaan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!